Kata orang nih, duel udara pasti menang aku, gitu dia. Saya kan tertantang mau melawan dia, intinya gitu. Intinya aku harus bisa lah mendung dia. Kalah terus saya duel udara. Nama saya Fafa Maruja Galu, lahir di Kediri, umur 28 tahun, dan sekarang membela tim kota sendiri, persi Kediri. Sebelumnya mungkin ini hobi ya, kan hobi yang positif dari ayah saya dulu kan, daripada saya main nggak jelas waktu TK, SD kan, akhirnya aku di sekolahin sepak bola, ya dibimbing di sana, akhirnya saya suka menjadi hobi, Alhamdulillah sekarang jadi karir saya, sampai sekarang. Oke, berarti memang orang tua mensupport untuk menjadi komis kota bola? Iya, orang tua saya, paman saya semuanya, keluarga saya suka bola semua. Pemain juga, atau tidak? Iya, pemain di kampung aja sebenarnya, lebih ke olahraga aja. Cuman memang, Alhamdulillah anaknya bisa masuk profesional. Alhamdulillah ya itu. Bisa membela tim nasi? Alhamdulillah. Tuh, aku masih kelas 4 SD, ya saya di sekolahin di SSB IM Pagu, itu sebelah kampung saya. Terus sampai SMP kelas 3, saya pindah SSB lagi yang menjenjang lebih bagus lagi di Triple S. Sesudah itu masuk ke akademinya, ikut seleksi di Jatim U15. Langsung Jatim? Iya, langsung seleksi U16 tim nasi, Alhamdulillah masuk semua. Masuk semua? Ya, tahun 2009 akhir, nggak salah, saya ada seleksi buat ke Uruguay. Dan saya masuk ke sana. SAD? Iya. Langsung, berapa tahun ini? 4 tahun. 4 tahun. Makanya tadi lancar bahasa Spanyolnya, Alhamdulillah. Setelah itu karir saya pulang, ikut Sriwijaya U21. Alhamdulillah juara ISL U21 tahun 2013. Nah, habis itu ikut Persebaya 2014. Di situ 2015 saya ke Persija. Liga berhenti tetap di Persija saya sampai 2018. Dan juara juga di Persija. Habis itu saya 2019 ikut Tira Persikabu. Nah, 2020 sekarang waktunya kembali ke kota sendiri. Pulang aku? Iya. Jadi sudah cukup melang-lang Bu Ana ya? Kalau menurut saya sih, saya sudah cukup lah. Luar ke diri lah. Baru ini saya pulang. Ingin pembawa nama daerah sendiri? Ya, kebanggaan sih sebenarnya. Lebih dari dulu sih pengen main di Kediri. Cuma mungkin belum waktunya bagi saya. Akhirnya tahun ini baru. Sebenarnya banyak. Waktu di ISL, saya kan jadi kapten tuh U21. Itu momen lucunya di pertandingan final itu. Saya kartu merah di menit terakhir. Oke. Udah terakhir. Saya mau masuk keluar ganti, mau keluar dari lapangan ternyata udah selesai langsung juara. Itulah momen yang menurut saya lebih unik. Jadi nggak jadi keluar ke lapangan sih? Iya. Masih ini mau lihat selesai pertandingan ternyata pas. Tadi menit terakhir kan. Terus sama di Persija, Alhamdulillah. Saya masuk Persija punya target pertama kali di 2015. Saya harus bisa juara di klub ini. Saya udah target itu Alhamdulillah di 2018. Akhirnya tercapai. Presiden juara di Liga. Kopa di Malaysia juara dan terakhir di Liga. Alhamdulillah. Itu momen yang nggak saya lupakan di 2018. Memang hobi juara ya? Ya nggak sih. Mungkin rezeki. Karena banyak doa juga. Banyak usaha. Dulu kan Nasus B saya striker, mas. Sampai saya berangkat ke Uruguay. Baru pulang nih saya jadiin pemain belakang. Pulang dari Uruguay. Tak pikir saya main gelandang apa-apa. Ternyata ditaruh stopper main belakang. Oh itu bertambah ke belakang? Iya bertambah ke belakang sekali, mas. Dari depan atau ke belakang. Ya mungkin rezeki saya memang di situ. Ya saya terima karena saya profesional. Apapun kemohon pelatih harus saya jalankan. Itu sih. Kalau favorit, Maldini. Dia bisa main stopper, B kiri, B kanan. Nah itu yang susah. Kalau pemain lokal ada? Pemain lokal. Ricardo Salampeci. Karena dia sama, dia tipikalnya sama kayak Paul Maldini. Stopper. Dia sebenarnya awal kenal, saya lihat dia tuh dari U23. Ya dia main di ini, saya lihat, ya mungkin beliau, apa ya, belum tahu saya, akhirnya saya bisa satu tim sama dia di Surabaya. Itu sebenarnya saya so eneng, cuma saya kan harus profesional. Oh iya. Segen, sebenarnya segen saya sama beliau. Alhamdulillah bisa main bareng, bisa belajar bareng sama dia. Dan kemarin pes lawan Persipura, akhirnya saya dapat bajunya dia. Itu sebagai, wah kebanggaan banget saya. Mungkin karena di Uruguay saya kan main gelandang bertahan ya, jadi saya mikirnya, iya saya mikirnya sama aja sih. Kayaknya mungkin lebih keturun aja lah. Terus saya lihat, dari situ saya mulai tanya-tanya, pelatih lah, ini dia pelatih saya yang pasu bangkit. Apa sih simpelnya main pemain belakang itu harus gimana? Karena saya kan kebiasaan menyerang, bukan bertahan. Kalurnya kan beda. Iya. Habis itu, udah kamu caranya main ini-ini aja. Sesimpel mungkin, nggak usah banyak bawa bola, hilangin dulu banyak bawa bolanya. Nah itu aja sih. Terus lama-lama saya kebiasaan, akhirnya tahu, cara, kapan posisi, kapan ngambil bola. Di situ sih. Susah nggak? Awal pertama, nggak susah. Masih takut-takut, mau ambil nggak, mau ambil nggak. Itu bagian yang nggak susah. Keputusannya. lewat. Iya. Takutnya, kalau saya ambil, bisa lewat. Karena interceptnya nggak pas. Di situ sih. Kebiasaan itu? Ya kebiasaan. Akhirnya saya latihan sendiri-sendiri-sendiri, liatin video. Tidak itu aja. Coba tanya. Dulu, persebayaan itu lawan PBR. Saya baru tahu, namanya Mas BP. Saya berdua. Tapi posisi saya itu main di B kiri. B kiri? Iya. Jadi ada-ada lain. Saya main di B kiri. Di situ tuh saya lihat, orang ini bahaya apa sebenarnya gitu. Ternyata pas di lapang, memang bahaya banget sih. Saya akuin dia kelas. Itu bahaya di bagian mananya apakah? Positioning-nya? Positioning-nya. Lebih tepatnya dia ke positioning-nya. Cari tempatnya. Luar biasa dia. Berarti jaganya susah ya? Iya. Tapi bagiku, awalnya kan kita profesional lawan. Kata orang nih, duel udara pasti menang. Begitu dia. Saya kan tertantang mau melawan dia. Intinya gitu. Intinya, kayak, aku harus bisa lah bendung dia. Kalah terus saya duel udara. Ya, itulah. Menurut saya dulu Mas BP. Awalnya, aneh aja sih. Karena, biasanya, ada tekanan dari supporter. Jadi, gimana? Sebenarnya gak enak sebenarnya. Cuma, mau gimana kan ini lagi pandemi. Kita harus patuh protokol juga. Ikutin peraturan dari pemerintah. Dan, dianggap normal aja. Ya, udah. Kayak kita, latih tanding, tapi tertutup. Udah gitu aja. Tapi kan, Alhamdulillah, sekarang bisa ditonton di TV. Streaming. Jadi, secara pribadi, saya berpikir, ya ada yang penonton. Ada sebenarnya. Cuma, di layar TV. Kalau, berpikirnya saya gitu. Walaupun kelihatannya, di stadion kosong, tapi bagi saya, pasti mantap ada yang nonton. Jadi, tetap motivasi tinggi. Sporter pasti tetap mendukung dari pemerintah. Iya, pasti. Saya berpikirnya gitu. Tidak mungkin. Karena, udah di teknologi juga. Udah live streaming. Itu sih, Mas. Kalau dari Liga, ya semoga, Liganya tetap aman, lancar, jauh dari, hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak kemarin lah, kayaknya gitu. Dan, banyak, apa, mendantangkan, pemain-pemain muda, yang berbakat lagi, untuk tim nasional kita. Dan, bisa berkembang juga, buat bagus, buat tim nasional kita, nanti ke depan. Itu sih. Sebuah remaja. Oke, prediksi Mas ini, kapan Indonesia bisa, main di Piala Dunia? Menurut saya, Piala Dunia, 4 tahun sekali ya. Iya. Kalau dihitung, 2022, 2026, mungkin 2030. 2030? Iya. 10 tahun lagi. Asal, dari, maaf ya, dari PSSI-nya, ya emang harus, berjenjang. Karena, dia perbaikan, dia harus, bener-bener support, dari fasilitas sih. Emang bener, infrastruktur itu, penting buat, tim nasional kita ke depan. Itu sih. Karena saya lihat, sekarang pemain muda, banyak sekali, yang bagus Mas. Menurut aku, istimewa semua, sekarang pemain muda. Itu. Tapi kalau gak dikasih, pasien tes yang bagus, bisa jadi? Iya. Karena, dari dulu kan, itu masalahnya sebenarnya Mas. Itu aja udah, ditambahin. Apalagi, nanti tiap klub punya sendiri. Pasti lebih, malah bisa dipercepat, bisa 2026. Nah, kita kan gak tahu. Tapi target saya sih, 10 tahun ke depan, insya Allah bisa. Buat adik-adik, semuanya yang ingin, menjadi pemain profesional, intinya, kalian harus kerja keras, selalu berdoa juga, jangan lupa, dan selalu jujur, sama diri sendiri, dan percaya diri, dan jangan pernah takut salah, kalau melakukan kesalahan di lapangan. coba terus, untuk menjadi yang baik. Yes, jangan menyerah. Terima kasih, sudah menonton video ini. Jangan lupa, subscribe, link dari Tiento, dan like, dan share juga. Terima kasih. Terima kasih.